Dukungan untuk Anis Rashid Baswedan terus mengalir. Ratusan orang pendukung Anis sekaupaten Bekasi menyatakan dukungan dengan pembentuk DPD Anis. Sementara itu ratusan petani di Brebes Jawa Tengah juga mendeklarasikan dukungan mereka kepada Anis Rashid Baswedan. Trendnya menarik ya Rizka ya. Di sini tren kenaikan Anis kita temukan sekali lagi bukan hanya di simulasi 34 nama atau top of mind. Di simulasi 10 nama pun suara Anis meningkat dari 17,8 jadi 20,6 persen. Sementara Pak Prabowo kembali ada indikasi turun meskipun penurunannya lagi-lagi tidak besar ya. Hanya kurang lebih sekitar 2-3 persen. Sementara Ganjar jendrung stagnan. Nah nama-nama lain bukannya kami tidak memberi atensi ya tanpa mengurangi rasa hormat. Nama-nama lain sepertinya udah berat ya untuk melawan top. Alhamdulillah suasana meriah sekali semua unsur relawan. Acara hari ini diperkasi oleh GPK, Gerakan Pemuda Kabah dan KIB kuning, biru, hijau. Sangat atusnya sekali semuanya unsur relawan. Petani semua relawan untuk satu perubahan dan sebagainya. Oke dan untuk Anis Presiden insya Allah untuk Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah menang, Indonesia menang. Siap Jawa Tengah menang? Siap! Anis Presiden 2024. Merdeka! Merdeka! Indonesia! Jawa! 2024! Anis Presiden! Kandang Banteng Jebol. Anis Baswedan mendapat dukungan dari rakyat Jateng. Terhadap Capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anis Baswedan terus dilakukan. Kali ini dukungan dideklarasikan oleh ribuan masa di Semarang, Jawa Tengah. Melansir dari detik.com. Capres Anis yang kinerjanya sangat baik di Jakarta itu kemudian mengajak relawan untuk bersolawat. Solawat yang dilantunkan bersama itu adalah Solawat Ashgil. Mantap! Dari Jawa Tengah siap untuk perubahan di 2024 mendatang. Bersama Capres Idaman, Anis Baswedan membawa misi keadilan. Kami mendambakan semua perubahan. Karena hanya orang bodoh yang tidak melihat Pak Anis. Karena Pak Anis itu dalam segi pendidikan sudah full. Dan ada buktinya, buktinya Jakarta pun bisa sukses oleh Pak Anis. Hanya orang bodoh yang bisa menerima hoak dari yang lain. Buktinya Pak Anis yang bisa memberikan perubahan untuk Indonesia. Itulah kami sebagai rakyat Indonesia yang membutuhkan perubahan. Pak Anis Presiden! Anis sukses bikin sekolah negeri Jakarta berasa sekolah di Korea. Lahir di keluarga guru atau pendidik. Berperan aktif di dunia pendidikan. Pernah menjadi rektor termuda di Indonesia. Bahkan sekarang menjadi Dewan Penasehat Oxford University untuk Asia Tenggara. Tentu nggak akan diragukan lagi jika Anis Baswedan di Amanahig memimpin Indonesia di 2024 mendatang. Dan siap memajukan pendidikan di Indonesia lebih melesat lagi. Duh Capres yang lain mana kepikiran yang begini. Mikirinnya masih cuma janji manis doang. Cuma Anis yang semuanya sudah terbukti. Bikudurikum. Atas perkenannya bisa bersilaturrohim di pondok pesantren Rulafa ini. Sudah berhasil memimpin di tingkat provinsi. Mudah-mudahan nantinya akan bisa berhasil juga memimpin di tingkat nasional. Amin. Amin. Ya Rabbal Alam. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya. Beliau tidak datang pada hari ini saja. Nanti akan datang kedua kalinya dengan membawa simbol kenegaraan. Amin. Oleh sebab itu kami mohon kepada semua hadirin tolong doakan. Ahlak beliau merupakan ahlak yang tercermin di dalam Al-Quran Al-Karim Ida khutabahumul jahiluna kholu salama. Beliau menyikapi dengan salama. Meskipun di sana sini banyak cercaan. Di sana sini banyak hujatan. Di sana sini banyak. Suatu yang menulis kreditkan beliau. Ini menunjukkan terlepaan seorang pemimpin masa depan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alam. Pembu'i tang-tang Anies Ganjar ya. Terus kemudian Prabowo. Kempanja di kampus. Datang juga berani. Satu-satunya yang menjawab berani itu adalah Anies Baswedan di situ. Bayangkan begitu ya. Anies Baswedan bisa mengatakan ya. Anies Ladani ya ini. Tang-tangan debat BEMUI. Yuk kapan katanya Anies Baswedan begitu kan. Sehingga apa yang terjadi selama ini. Keberanian Anies Baswedan dalam panggung politik sangat luar biasa sekali begitu kan. Ya bukan ecek-ecek begitu kan. Diajak debat ya makanannya untuk Anies Baswedan begitu ya. Bakal calon wakil presiden Bacawa Pres Anies Baswedan menargetkan menang suara di Jawa Tengah yang merupakan basis suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Target tersebut disampaikan Anies dalam acara temu relawan se-Jawa Tengah di Semarang, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 malam. Jawa Tengah ini merupakan basis lawan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menang. Tanah ini bukan tandus. Kita bisa menanam ladang-ladang subur di sini. Syaratnya nanamnya harus dengan cara yang benar. Cara nanamnya bapak dan ibu yang lebih tahu, kata Anies di hadapan relawan, dikutip dari keterangan tertulis, Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023. Ia menyebut, Jawa Tengah adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Menang di Jawa Tengah, kata Anies, akan berkontribusi besar dalam pemenangan pemilihan Presiden Pilpres 2024. Maka saya titip agar semuanya bisa menjangkau dan memorganisir hingga ke TPS, tempat pemungutan suara imbu Anies. Ex-gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan agar simpul relawan di Jawa Tengah bisa maksimal menjaga perolehan suara di TPS dengan minimal dijaga dua relawan. Mencari suara itu penting, tapi menjaga suara itu jauh lebih penting, katanya. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW, Anies Jawa Tengah Joko Purnomo, menjelaskan bahwa pihaknya bersama simpul relawan lain terus bekerja memenangkan Anies pada Pilpres 2024. Mereka menargetkan mendirikan posko pemenangan Anies di 600 desa di Jateng pada November tahun 2023 mendatang. Kami terus meluruskan fitnah-fitnah yang selama ini menyerang Pak Anies, kata Joko. Bakal Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengatakan, Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang harus dimenangkan dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang. Sebab, Jawa Tengah itu tak boleh hanya dimenangkan oleh salah satu partai politik parpol. Sehingga, seluruh kader parpol harus bekerja keras untuk mengamankan suara di daerah tersebut. Hal itu dikatakan Anies dalam Jambore DPW Jawa Tengah dalam rangka konsolidasi di Bumi Perkemahan Batu Raden, Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023. Inilah bukan kandang salah satu, ini kandang kita semua, kata Anies seperti dikutip dari tribunnews.com. Pada kesempatan tersebut Anies memberikan pembekalan kepada para bacelek Nasdem Jateng terutama dalam hal apa saja yang mesti dibenahi. Apakah kita ingin pupuk sulit, maka harus ada perubahan. Perubahan ini adalah yang terkait hajat hidup orang banyak. Termasuk lapangan perubahan, ujarnya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyampaikan amanat dari Ketum Surya Paloh yang ingin Nasdem setidaknya dapat menempati posisi nomer 2 tingkat nasional. Perolehan suara dengan perolehan 104 kursi DPRI di 84 daerah pemilihan. Dengan target adalah minimal 1 dapil 1 kader, ujarnya. Seperti diketahui, selama ini Jawa Tengah identik dengan kandang dari PDI Perjuangan atau PDIP. Parpol berlambang banteng moncong putih itu pada pemilu 2019 berhasil meraih 27.053.961 suara. Dari jumlah tersebut 5,76 juta suara atau 29,71 persennya berasal dari Jawa Tengah. Di legislatif, dari 128 kursi DPRI yang dimenangkan PDIP pada pemilu 2019, 28 diantaranya berasal dari Jawa Tengah. Jumlah tersebut melampaui target PDIP Jateng yang hanya berambisi mendapatkan 23 kursi. Pada pemilu 2014, partainya Megawati Soekarno Putri itu tak kalah moncer. Jateng menyumbang 18 dari 109 kursi DPRI. Jatengka Pada pemilu MIDMAK Pada pemilu